Intro Halo THP Mates, welcome to THPots Disini bertemu lagi dengan aku, Marmut, pada episode Karagenan Say hi pada kakak-kakak Karagenan Hai Oke, silahkan kepada Kak Arum dan Kak Aras untuk memperkenalkan dirinya Oke, halo, kenali nama aku Arum Sitar Kusuma Aku biasa dipanggil Arum, aku dari THP Angkatan 2021 Nah, di Karagenan aku menjabat sebagai Ketua Karagenan 2023 Oke, halo Kak Arum, silahkan Kak Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rola Rasati Biasa dipanggil Aras, aku dari THP Angkatan 2021 Di Karagenan aku sebagai Wakil Ketua Karagenan Nah, terima kasih pada Kak Arum dan Kak Aras sudah menyempatkan diri ya pada podcast pada hari ini Sebelumnya pasti Mabam Mabamu tuh pasti bertanya-tanya banget tuh Tentang Karagenan tuh apa sih? Dan sebenernya tuh Karagenan ini organisasi atau apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak untuk sebagai permulaan nih Bisa nggak sih diceritain tentang sebenernya organisasi Karagenan itu apa sih? Silahkan Oke, jadi mungkin kalau dari kata Karagenan kayaknya kita nyambungnya Kalau di FPIK ya, biasanya nyambungnya kayak rumput laut atau apa gitu kan Tapi sebenernya Karagenan itu kalau organisasi ya Nah, itu Karagenan itu singkatan dari Kelompok Pembelajaran Teknologi Hasil Perikanan gitu Nah, Karagenan itu didirikannya udah cukup lama sih Tepatnya tanggal 24 Desember tahun 2005 Jadi udah, ya lumayan lama ya Kamu juga ya? Iya, bener Nah, kalau kita sih intinya organisasi Kelompok Studi Bebasis Riset Oke, aku mau nambahin ya Jadi buat Karagenan ini Kita tuh sebenernya organisasi yang paling bawah di Prodi Kita mengatanya di bawahnya Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan Jadi kita nanti berada di bawahnya Hima Kayak gitu Nah, buat Karagenan ini kita nanti intinya anak-anak, isinya anak-anak dari THP Khusus yang nanti kita tetap bersama bareng-bareng buat belajar Dan kita nanti tetap ada di bawahnya Hima Ini dikatakan di sini Oke, terima kasih Kak Jadi tuh sebenernya Karagenan ini bukan sebuah organisasi yang dari Himanya itu bukan Tapi di bawah Hima dan juga itu kelompok studi ya Kak? Iya, di bawah Hima Nah, terus berarti tuh di Karagenan juga ada kepengurusan gitu ya Kak? Nah, apa sih kepengurusan itu ada apa aja dan perannya itu ada apa aja sih Kak di Karagenan? Oke, aku mau jawab dulu ya Buat Karagenan ini sama sih seperti organisasi pada umumnya ya Kita ada BPH, terdiri dari ketua, wakil ketua Dan ada tiga divisi Pertama ada POK, pengembangan organisasi dan karagenisasi Yang kedua, P dan K, penelan dan keilmuan Dan yang ketiga, inisiatif informasi media kreatif Oke, terus buat selanjutnya Kalau perannya gitu ya Lebih ke perannya gitu sih Mungkin aku coba sebutin dulu dari divisi gitu kan Dari divisi sendiri Misalkan nih, kita ada P dan K, penelan dan keilmuan Nah, itu sebenernya sama sih sama divisi lainnya Nah, kalau untuk tiga divisi yang kayak tadi POK, P dan K, sama inisiatif Itu nanti di dalamnya masing-masing bakal ada KDIF atau Kepala Divisi Dan juga kita didampingin sama SekDIF atau Sekretaris Divisi Sama kita juga punya staff nih Nah, staffnya itu kita dibagi jadi dua Ada staff ahli sama staff muda gitu sih Kalau di BPH ada siapa? Oke, kalau buat di BPH itu ada pertama ada ketua Yang kedua wakil Yang ketiga ada sekretaris dan bendara Nah, buat sekretaris sama bendara ini masing-masing ada dua Jadi, sekretaris satu, sekretaris dua, sama bendara satu, bendara dua Dan untuk susunannya nanti bendara satu, sekretaris satu itu Dipikai oleh angkatan yang lebih tua satu tahun Dan nanti bawahnya itu dari angkatan bawahnya kayak gitu Kalau dari staff ahli dan staff muda itu bedanya apa sih, Kak? Oke, kalau bedanya itu ya? Ahli sama staff muda mirip ya sama kayak sekretaris sama bendara gitu Jadi, untuk staff ahli sendiri dia lebih ke angkatan yang atasnya nih Misalkan kalau sekarang berarti angkatan 2021 nih, THP 21 Nah, kalau staff muda berarti di THP angkatan 22 nih gitu sih Sama paling nanti bedanya lebih ke tugasnya tipis-tipis beda sih Misalnya kayak kalau staff ahli itu dia lebih kayak mengarahkan gitu Sama kayak membandingkan misalkan kayak pengalaman tahun lalu itu kayak gimana Jadi kan ada hasil evaluasi nih Nah, nanti sampai di situ Tapi untuk kerjanya hampir sama sih antara staff ahli sama staff muda Oh, berarti itu emang cuma ngebedain dari angkatannya gitu ya, Kak? Iya, bener Oke Nah, kan tadi kan juga ada per divisi gitu ya, Kak Nah, di situ tuh kegiatan atau program kerjanya tuh ada apa aja sih, Kak? Di Karagenan mungkin bisa dijalankan per divisi gitu Oke, aku mau jawab ya Buat program kerja masing-masing di situ Yang pertama kan dari BPH dulu nih BPH ini kita punya broker namanya First Gatering sama Karang Nah, buat spil aja nih Kalau buat First Gatering nanti kita itu intinya perteman pertama setelah kita mengadakan oprek Nanti seluruh anggota baru itu kita kumpulkan jadi satu Buat kita kasih tahu informasi selengkap-lengkapnya tentang Karagenan nih gitu Nanti juga ada perkenalan divisi, pembina dan lain-lain Kalau untuk Karang nanti itu intinya dia jalan-jalan sama nanti pemilihan ketua Jadi Karagenan ini nanti broker yang paling akhir Itu namanya Karang kita healing sekaligus nanti bareng-bareng buat memilih ketua kayak gitu Oke Terus lanjutnya, Kak? Terus ada juga tadi kan P&K nih Nah, kalau P&K tuh sesuai namanya kan riset jadi kayak riset dan keilmuan banget nih Nah, buat kegiatannya itu biasanya ya emang seputar riset sih Kalau salah satu misalkan yang bisa disebutin itu kita ada pari nih Pari itu perkenalan riset itu kayak apa ya bentuknya ajang perlombaan itulah di lingkung FPIK Perlomba riset karya tulis ilmiah ataupun proposal gitu Terus ada juga kita yang agak seru di P&K itu kita ada broker namanya Dianbu Dianbu itu diversification and business plan Nah, jadi kalau di Dianbu sendiri itu kita kayak ibaratnya setelah kita riset nih Nah, kita langsung praktekin gitu Kalau kemarin kita bikin ini sih produk-produknya itu salah satunya odeng Kan kita lagi hype banget ya odeng Odengnya seram banget ya Iya, kita ngikutin zaman juga sih jadinya bikin odeng gitu Terus ada satu debisi lagi inisiatif ya Itu karena emang kehumasan banget ya pasannya kalau inisiatif sama media banget Jadi yang kemarin ada salah satu kegiatan nih yang kita lakuin yaitu ada studi banding gitu kan Studi banding Iya, studi banding So, namanya kita lebih kayak eksplor atau kunjungan ke organisasi lain sih lebih tepatnya gitu Buat saling belajar kulturnya ataupun ya buat nambah relasi gitu lah Itu sih kegiatannya Lagi satu lagi tadi lupa POK Pengambangan Organisasi dan Katerisasi Nah, program kerja di sini atau kegiatan kita itu dari divisi ini Yang paling unik di antara organisasi lain itu adalah karagenan asik Nah, selain mengurus tentang kaderisasi yang ada di karagenan POK ini juga nanti dia menghandle sebuah program kerja atau kegiatan yang namanya karagenan asik Dimana nanti itu kita agendanya sangat fleksibel Misalnya nanti dia isinya tuh diskusi santai Antara anggota karagenan nanti kita semuanya open buat sharing-sharing Santai-santai, nanti buat temanya itu misal kita lagi usum atau musimnya UTS atau UAS Nanti kita bisa langsung pakai tema persiapan UAS Karagenan asik, spesial tema, spesial UAS Buat sharing-sharing nanti tips belajarnya gimana sama cutting kayak gitu Oke, terima kasih Kak Nah, disini aku juga mau nanya nih Kak, tadi dari banyaknya program kerja dan lain-lain kegiatannya itu Sebenarnya lingkungan atau budaya kerja di karagenan itu apa sih Kak? Apakah senioritas yang kayak 2021 ya angkatan 21 aja gitu Tapi atau enggak yang kekeluargaan yang semuanya tuh selalu merangkul itu atau gimana Kak? Mungkin bisa diceritakan Oke, aku mau jawab ya Tadi mungkin ini kayak yang paling di penasaran ya bapak-bapak ya Kayak gitu nanti kau takut ada senioritas Jadi ini aku kasih tau teman-teman Jadi buat karagenan itu kita prinsipnya kekeluargaan Jadi bahkan kita itu kan terdiri di angkatan nih Kita juga santai-santai Kayak enggak ada gap gitu loh Kita sama angkatan adik kelas sama kakak kelas tuh santai gitu Jadi kita nanti misalnya kita mau tanya sharing-sharing buat tentang Terutamanya buat perkuliahan ya Akademi itu pasti lebih mudah Nah, untuk sistem kerjanya Kalau di karagenan ini setiap menjelaskan broker Kita nanti ada sebuah rapat gitu buat pencerdasan Nanti kita yang staff ahli itu memberi tau atau briefing ke teman-teman Yang masih tetapinnya kan baru ya Di organisasi nanti kita bimbing bareng-bareng Gimana sih cara jadi koor acara Jadi staff muda atau eksekutor di suatu kegiatan Nanti kita tetap bareng-bareng Dan juga nanti kita enggak terbatas di bidang sih Nanti kita bisa ikut program kerja dari divisi lain Dan kita bisa saling, istilahnya internship gitu lah Jadi kita dapat semua Mungkin mau nombokin dikit ya Ini kan kalau misalkan sistem kerja ya Karena karagenan itu kan lebih ke keluargaan ya Nah, kita juga menuju ke fleksibilitas gitu Misalkan kita mau ada broker Nah, pasti kan perlu ada rapat nih ya biasanya Pasti organisasi kalau nggak rapat ya apalagi gitu kan Nah, kalau rapatnya itu kita ini sih Flexible, jadi santai Misalkan nih teman-teman belum pada bisa rapat hari ini Secara ketemuan offline gitu kan Nah, kita bisa pakai tools-tools yang udah disediakan sama UDIP nih Misalkan pakai Microsoft Teams atau gimana gitu kan Nah, soalnya mengingat juga Beberapa anggota karagenan kan ada nih Yang misalkan kayak mereka itu lagi magang gitu kan Jadi, supaya mereka bisa tetap ikut nih di broker kita Di kegiatan kita Jadi, kita bisa pakai Misalkan pakai Microsoft Teams gitu sih Jadi, lebih fleksibel gitu Nggak harus offline banget gitu Bisa juga online Jadi, bisa pakai hybrid gitu ya Pak Jadi, ada online dan offline Oh, keren banget sih Nah, terus bisa nggak sih Tadi kan ada perikanan agoriset ya Pari Nah, itu bisa dijelasin nggak sih Kegiatan risetnya itu ngapain sih Di programnya Pari itu Oke Bikin kalau Pari itu sesuai namanya ya Perikanan agoriset Pokoknya kita kayak melakukan riset Di perikanan gitu Nah, kalau tahun ini sendiri Kebetulan kemarin Untuk Pari-nya sendiri itu Kita bikin ajang lomba Proposal Proposal karakteris kemiah gitu Nah, nanti disitu bakal ada penjurian Jurinya itu kemarin Kita ada dari juri dari pihak mahasiswa Ada juga juri dari pihak dosen gitu Jadi, emang Selain di lombakan itu Kita juga ada ngasih feedback gitu kan Nah, ngasih feedbacknya ada dari Pandangan dari mahasiswa Yang emang ekspert di bidang riset Sama ada juga dari pandangan dari dosen gitu kan Sebagai kita kan Biasanya sama dosen yang lebih kayak Mendampingi gitu kan Nah, sekarang Bisa lah di komen disitu gitu Jadi, gak cuma lomba-lomba aja gitu Terus, kalau kemarin itu kebetulan Untuk Pari sendiri Kita lingkupnya itu FPIK gitu Jadi, lingkupnya fakultas gitu Gak cuma anak THP aja yang bisa ikut Tapi, anak-anak FPIK semuanya bisa ikut Dan bahkan Kemari itu yang ikutan lomba Ada dari angkatan 2023 Di mana mereka kan masih maban ya Keren juga ya Dan bahkan mereka yang menang juga ada yang juara gitu Wah, keren banget Jadi, bener-bener gak terbatas angkatan, gak terbatas prodi Asalkan anak FPIK Terus kayak punya keinginan buat ikut lomba itu boleh banget di Pari sih Kalau di Pari itu Apakah proposal temanya itu harus selalu tentang ikan Atau boleh yang lain Oke Kalau di Pari kemarin sih Sebenernya gak harus perikanan banget ya Misalkan mau bahas tentang Misalkan kayak pesisir atau pantai Itu masih bisa bahas Terus bahas tentang mangrove Atau lamun Itu masih Bisa banget dibahas itu Pokoknya intinya kayak perikanan dan kelautan sih Karena kan Sesuai sama fakultas kita kan Lebih ke FPIK Jadi, emang Kita menyediakan temanya Dikasih batasannya itu Lebih ke Likup yang emang FPIK banget gitu Terus Terus juga Kan tadi itu ada program studi banding Nah Kalo bisa gak sih jelasin Bagaimana Cara untuk Ketemuan sama yang Organisasi lainnya itu gimana sih Dan untuk Cara berkolaborasi Dengan organisasi lainnya itu Kayak gimana Mungkin bisa dijelaskan Oke Aku mau jawab ya Kalo buat studi banding Tadi kan Dari sebutkan juga Termasuk programnya Inisiatif banget ya Kita ada Namanya studi banding Kita intermasu dikit Tentang Kemarin ya Dari ceritakan juga Kemarin kita mengadakan studi banding Dengan dua organisasi Internal Campus dan External Kalo buat yang internal Kemarin kita Sama Fakultas Pertanian Dan Ternakan Itu namanya Minerva Research Club Disana Kita Sama Tingkatnya Dia itu UKM Fakultas kayak gitu Fakultas Dia juga bergerak di bidang riset Nah kita kemarin Mengadakan secara offline Alhamdulillah bisa Dengan offline ya Dan kita Isinya tuh Tentang Sharing-sharing Perkenalan Lebih banyakan kita Perkenalan sih Karena Kita juga ingin belajar Bagaimana sih Kalo Organisasi di fakultas lain Itu kulturnya kayak gimana Bisa gak sih Misalnya itu bagus Kita terapkan ke organisasi kita Buat berkembang gitu Kan Notabene kan juga Masih karang-karang Kelompok studi ya Lebih kecil gitu Dan kita juga Ternyata Jadi tau kayak gitu Kita tuh ternyata kurang kayak gimana Kita buat Interpeksi ke depannya Nah untuk yang Penting tuh Kita dapet relasi nih Dari fakultas lain Kan nanti kita buat Ikut PKM tuh Butuh nih Tim dari fakultas lain Atau bahkan dari Prodi lain ya Fakultas lain tuh Sangat membantu banget sih Buat nanti teman-teman Yang ikut Mau ikut PKM gitu Nah yang kedua Dari eksternal Kita pernah ngadain Studi komparatif Dengan KAB UGM Jadi dia Fakultas Pertanian Dan peternakan ya Fakultas perikanan Dan peternakan Pertanian Pertanian Nah disana kita Sama KAB UGM Klinik Agro Minabahari Kita juga Waktu itu Lagi Masa-masa KKN Jadi kita Flexible sih ya Kita Waktu itu Menggunakan Zoom Bareng-bareng Sama mereka Sama sih Kayak tadi Kita juga Belajar bareng Kultur Kultur Hudaya UGM tuh Gimana sih Anak-anak perikan Disana Dan ternyata Kita Harusnya Lebih Apa ya Semangat lagi Karena THP ini Disini udah Fakultas sendiri Mereka kan Masih dari satu Sama Pertanian Kayak gitu Jadi itu Sebenarnya Banyak juga ya Perikanan yang Selain Udip Itu juga Ada ya Terus Mungkin bisa diceritain Perbedaan Kultur Dari FPIK Dengan FPP Atau Ava Pattern Mungkin bisa diceritakan Apakah Mempunyai Perbedaan Yang sangat Signifikan Atau Sama aja Gitu Oke Kalau dari Kemaren ya Aku Kan kita Sempat Chaining-chaining Juga Sama Teman-teman Mungkin di FPP Aja Kalian Yang lebih Dekat Nah itu Mungkin Kalau Perbedaannya Sebenarnya Tergantung Prodinya Juga Sih Cuman Emang Sebenarnya Mirip-mirip Aja Kita Tetap Ada Sistem Sistem Praktikum Pertika Ketika Ketika Menjadi Di Organisasi Lebih Aktif Di Sabtu Minggu Cuman Mungkin Perbedaannya Tergantung Fakultas Masing-masing Jatwal Praktikum Berbeda Terus Jam Kelas-kelas Berbeda Dari Kita Kemarin Ada Berbedaan Cuman Emang Tidak Siknifikan Cuman Persamaan Antara FPIK Sama FPP Yang kemarin Kita Dapetin Itu Ya Emang Tentang Reset Kalau Kita Dua Fakultas Ini Reset Banget Jadi Lumayan Banyak Praktikum Berarti Sebenarnya FPIK Dan FPP Itu Sama-sama Banyak Praktikum Tinggal Jam Yang Membedain Oke Aku Juga Tanya Peran Karaginan Untuk Mahasiswa THP Atau Studi Prodi THP Itu Apa Sebenarnya Perannya Oke Kalau Perannya Karaginan Ini Di Prodi THP Khususnya Buat Mahasiswa Teknologi Berikan Ini Organisasi Yang Eksklusif Buat Teman-teman THP Dimana Kita Pengen Belajar Belajar Yang Pengen Lengkupnya Santai Kekelargaan Kita Siap Untuk Belajar Dari Awal Dari Kita Belajar Tentang Riset Belajar Tentang Organisasi Yang Mana Nanti Kalau Memang Teman-teman Ini Pengen Ikut Organisasi Karaginan Ini Bisa Banget Buat Jadi Tahap Pertama Teman-teman Masuk Kedalam Organisasi Dan Juga Karaginan Ini Teman-teman Bisa Nyari Teman-teman Yang Serfrekuensi Yang Amis-amis Gitu Nanti Kalau Belajar Itu Pasti Enaknya Serfrekuensi Kalian Bisa Temukan Teman-teman Yang Serfrekuensi Di Karaginan Buat Belajar Bareng Dan Siap Berproses Bersama-sama Kayak gitu Banyak Juga Ternyata Peran Dari Karaginan Ini Dari Yang Mungkin Banyak Moba-moba Yang Baru Pengen Baru Mulai Organisasi Mungkin Salah Satu Organisasi Yang Bisa Di Di Ikuti Itu Mungkin Karaginan Soalnya Mba Sisa Kekeluargan Jadi Nggak Ngerasa Terlalu Di Pressure Harus Hormat Sama Cutting Harus Ini Tapi Karena Basis Kekeluargaan Jadi Lebih Santai Oke Aku Juga Mau Nanya Nih Gimana Sih Proses Pemilihan Kepemimpinan Atau Keanggota Dalam Karaginan Apakah Ada Pemilihan Umum Atau Seleksi Khususus Mungkin Bisa Dikasih Tahu Nih Dispil Untuk Maba Maba Mungkin Yang Udah Udah Ngasabar Masuk Ke Karaginan Oke Kalau Buat Pemilihan Ketua Ya Ini kan Kita Basisnya Tuh Kekluargaan Nah Tadi Udah Tempat Aku Di depan Ada Karang Nanti Di acara Karang Kita Healing Healing Kita Nginep Satu Malam Nanti Dalam Rangkaian Healing Kita Ada Acara Buat Saling Merekatkan Bonding Sama Anggota Karaginan Nanti Kita Malamnya Itu Atau Paginya Nanti Ada Presentasi GDO Dari Calon Ketua Yang Sudah Disiskusikan Sama Angkatan Yang Mau Dicalon Itu Nanti Kita Di Disana Sekaligus Kita Pemilihan Secara Musyawarah Terbuka Jadi Nanti Kita Pemaparan Broker Pemaparan GDO Dari Masing-masing Jawa Nanti Habis Itu Langsung Pemilihan Di Tempat Itu Juga Jadi Nanti Kita Pulang Karang Langsung Udah Ketua Karaginan Yang Baru Gitu Gitu Ya Untuk Yang Seleksi Untuk Seleksi Apa Namanya Anggota Baru Oh Tadi kan Setelah Ini Jadi Sebenarnya Ada Satu Juga Proker Namanya Open Recruitment Itu Sebenarnya Jalannya Sama Kayak Karang Tapi Nanti Bakal Kayak Open Terus Ada Wawancaranya Juga Itu Nanti Setelah Terpilih Ketua Baru Juga Jadi Kan Setelah Karang Kan Ada Ketua Baru Nih Nanti Buat Ketua Baru Itu Mulai Bisa Mula Mendampingi Temen Temen Buat Wawancara Terus Pilih Nah Untuk Misalkan Persyaratannya Itu Nanti Mungkin Bisa Check out Pas Opreknya Langsung Aja Bisa Di Stuck Di Karang Kira Tapi Yang Pasti Kita Tetap Ada Seleksi Berkas Terus Ada Wawancara Langsung Wawancaranya Itu Bisa Meliputi Bidang Bidang Jadi Biar Kita Bisa Tahu Oh Temen Ini Sekiranya Nanti Kalau Misalkan Berpotensi Di Karagenan Lebih Contoh Ditepatkan Di Divisi Yang Mana Seleksinya Lebih Ke Oman Cara Oke Boleh Nggak Dikas Tahu Kapan Tanggal Nih Mungkin Siapa Tahu Mampu Udah Nyiapin Berkas Bisa Dispil Mungkin Buat Tanggal Ya Nih Kayaknya Masih Misteri Tapi Kemungkinan Akhir Desember Kalian Akhir Desember Di Start Di Di Karagenan Aja Di Akhir Desember Apa Nama Instagram Nya Instagram Nya Karagenan Undir Oke Jangan lupa Cek ya Guys Oke Itu Merupakan Pertanyaan Terakhir Pada Acara Podcast Hari ini Terima kasih Kak Arum Dan Kak Laras Yang Sudah Menjawab Dan Mungkin Untuk Para Mabah Ini Likup Luar Yang Lain Yang Nonton Ini Juga Jadi Tahu Nih Karagenan Itu Apa Dan Apa Dan Kegiatan Itu Apa Aja Terima Kasih Nah Mungkin Kita Akhir Aja Sampai Bertemu Lagi Nanti Di Episode Lainnya Terima kasih Sampai Jumpa See ya